Saya kalau boleh, saya nggak mau ini, tapi saya dikasih. Yaudah, saya selalu percaya, ini langit yang ngatur, kata Pak Erlangga. Jadi langit yang ngatur, Allah sudah menghendaki, yaudah, terima aja, kun fayakun. Anak buya Hamka banyak, cuman yang dikasih pakai nama Hamka, saya doang. Yaitu rejeki anak soleh. Sama aja, ini juga rejeki anak soleh nih. Minta kagak, dikasih. Iya kan, rejeki anak soleh. Saya Tiongwa, saya cinta Indonesia, dan saya nggak pernah punya dua tanah air. I love Indonesia, saya hidup dari Indonesia, saya besar di Indonesia, saya akan mati sebagai orang Indonesia. Hidup Indonesia. Hai, sahabat Liputan 6, apa kabar? Ketemu lagi bareng aku, Syala Oktarina. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu dengan narasumber kita di Bincang Liputan 6. Siapa ya kira-kira yang bakal berbincang sama kita hari ini? Beliau ini dikenal sebagai pengusaha yang sukses, yang punya jalan tol. Ngebangun masjid, dibawa jalan tol juga. Terus, pengusaha nasi kuning. Wow, udah nggak asing lah ya sama beliau. Dikadang-kadang juga loh, katanya bakal maju nanti pilkada. Langsung kita cari tahu yuk, ngobrol bersama dengan Bapak Yusuf Hamka, yang kita kenal sebagai Bapak Halun. Bapak Halun, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kan kita sekarang ada di DPP Golkar ya. Tadi itu habis ada acara apa sih, Bapak? Ini biasa, terima surat. Surat cinta. Wah, surat cinta. Kalau boleh tahu, apa sih isinya? Ini apa? Surat penugasan. Jadi, surat instruksi untuk menginstruksikan kepada saya bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, jadi ada dua pilihan ya? Iya. Tapi penunjukkan diri Bapak Halun buat maju pilkada nanti, ini kan udah diomongin di awal gitu loh. Prosesnya gimana sih kalau boleh tahu? Iya, prosesnya yang seperti saya ceritakan. Makan siang, tanggal 11 Juli itu di kantor Pak Erlangga, suruh kira-kira mengurai jalan di Jakarta bagaimana? Saya ceritakan, mengurai jalan di Jakarta ya harus berani, saya bilang. Kita harus banyak memproduksi jalan, bikin jalan-jalan baru. Jangan hanya mobilnya kita produksi, tapi jalannya kurang. Gimana caranya? Ya bikin dari utara ke selatan. Dari mana? Gelodok sampai blok M kalau perlu. Kalau bikin jalan arteri di atas, kalau perlu dibuat jalan tol, yang punya jalan tolnya adalah BUMB. Iya kan? Jadi orang-orang kaya liwat di jalan tol yang bayar, orang yang nggak punya ya di bawah, atau pengusaha yang ekonominya nggak kaya ya di atas. Apa yang di bawah, tapi yang kaya di atas kita bagi aja udah. Oke, berarti itu adalah salah satu rencana ya nanti untuk mengatasi kemacetan Jakarta? Iya, yang berbayar untuk orang kaya, yang gratis untuk rakyat. Kan gitu, nanti pajak-pajak mobil juga. Pajak-pajak mobil yang orang kaya, kita tingkatkan. Yang di bawah berapa cc, kita malah subsidi kalau perlu. Kita ringankan supaya keluarga kan juga bisa menikmati. Biar sejahtera juga warganya gitu ya. Tapi ini kalau belum tahu, kesiapan Bapak Halun sendiri gitu ya. Ketika, ini kan tadi baru mendapat mandat begitu ya. Pas maju pilkada nanti kesiapannya gimana? Saya juga belum tahu, saya nggak pernah ngikut pilkada jujur. Ini sesuatu yang baru buat saya, tapi ya bismillah aja kun fayakun, nai watulnya baik, pasti ada jalan. Iya, oke. Terus Bapak Halun ini, apakah ada arahan khusus nih dari Ketum Golkar? Pak Erlangga Hartarto, setelah menerima mandat buat maju pilkada nanti? Ya, memang beliau cuma bilang, selama ini saya kan dikenal sebagai juragan nasi kuning untuk kaum duafa. Terutama, ojol-ojol itu suka makan di tempat saya. Dia bilang, tolong perbanyak nasi kuning, bantu rakyat supaya rakyat bisa ringan dan tidak kelaparan. Saya bilang, insya Allah Pak, program kamu apa? Kalau bisa, mulai dari seluruh kecamatan ada warung nasi kuning Bapak Halun. Nanti kalau ternyata kurang, di seluruh kelurahan ada warung nasi kuning Bapak Halun. Di situ kita jual cuma 3 ribu. Tapi kita beli dari UMKM setempat dengan harga 10 ribu. Kita nggak boleh masak atau kita catering, nggak boleh. Kita bagi UMKM setempat. Di kantor kelurahan situ sekitar ada 5 warung. Kita gilir. Senen sampai, senen warung A, warung pertama. Selasa warung kedua. Kita gilir aja bagi-bagi rezekinya. Ya kan, karena buat saya, kalau kita memberikan makanan yang dari luar, warung UMKM-nya nggak kedapatan. Tapi kaum duafanya yang dapat. Saya mau dua-duanya dapat. UMKM-nya kita bantu supaya dia juga makmur. Terus warga-warganya juga supaya sejahtera bisa makan yang murah. Bisa makan murah dan juga enak. Oh, sehat yang pasti. Itu ada lauknya paling nggak ikan, ayam, daging, atau telur. Dan itu rata-rata kayak, saya biasa beli 10 ribu aja. Itu nasi, lauknya bisa ayam, sepotong, atau ikan, atau telur, atau daging. Terus pakai tempe orek, pakai bihun, sama sayur. Dengan teh panas lagi. Kita jual 3 ribu kemudian. Nah, cuma di kami tidak boleh dibungkus. Harus makan di tempat. Nah, kenapa kami nggak memberikan gratis? Karena kalau kami gratis, yang nggak membutuhkan ikut makan pertama. Ikut ngambil lah. Yang nggak membutuhkan. Ya kan? Terus, kalau saya kasih gratis, berarti itu sadako-nya saya monopoli. Sehingga pahalanya, berkahnya saya monopoli. Tapi kalau saya kasih 3 ribu, mereka yang biasa makan 10 ribu, mereka bayar 3 ribu, mereka masih punya 7 ribu, kan? Begitu mereka melihat saudaranya, mesti ada yang dibawa mereka. Mereka bisa ikut sedekah 3 ribu, mereka masih bisa hemat lagi 4 ribu. Jadi sadako di antara kita, untuk kita, dan bersama kita bisa sadako semuanya. Ini saya belajar waktu di depan kantor Palang Merah Indonesia DKI, Keramat Raya 47. Saya juga nggak tahu sebelumnya kenapa saya ngomong 3 ribu, karena memang terlontar aja mungkin Allah yang bilang 3 ribu aja gitu. Satu hari saya melayani di sana. Ada tukang parkir makan, saya layani. Terus, 5 menit kemudian, tukang parkir itu kembali dengan seorang kakek-kakek yang rentah, yang pake tongkat, semacam kayak pengemis gitu. Terus, dia tenteng, dia kasih duit ke saya. Saya mau sedako buat Bapak ini, tolong siapkan nasi buat Bapak ini 3 ribu. Oh iya, saya bilang baik. Terus, saya di situ berpikir, oh iya, angka 3 ribu rupanya rahasia Allah, supaya saudara kita yang lain juga bisa ikut bersedako, walaupun dia terima sedako. Jadi, dari kita, untuk kita semua ikut saling sedako semuanya. Dan, saya selalu tekankan kepada rekan-rekan saya yang melayani nasi kuning, tetap harus beli dari UMKM setempat, warteg-warteg setempat. Jadi, mereka nggak mati dagangannya, karena bersaing sama kita, mereka juga bisa hidup. Karena begini, kalau mereka berkompetisi sama kita, kita mau mencari barokah. Mereka mau cari uang sekolah buat anak-anaknya. Kalau mereka, kita bawa catering dari luar, yang biasanya makan di tempat mereka, nggak makan lagi. Makannya di tempat kami. Nah, akhirnya mereka dagangannya mati. Bisa sepi. Yang ada, bukan barokah. Dari kita bawa catering, bukan barokah. Yang ada, sumpah serapa dari UMKM, UMKM itu kan. Iya. Karena bisa dibilang, mencari pelanggan ya, karena lebih murah begitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, beli dong. Dari mereka, dan saya suka suruh mereka yang jagain. Kalian jagain, berapa porsi habisnya, subsidi-nya saya bayar. Begitu selesai. Karena apa? Satu, saya mau terjamin, hijenis, tidak ada orang sakit perut. Kedua, jangan diprovokasi sama orang, bahwa barangnya tidak halal, makanannya tidak halal. Itu yang saya harus cegah. Siap, oke. Wah, ini berarti, sudah punya visi-misi ya, nanti ketika maju. Tapi, Bapak Halun, selain Golkar, ada partai lain kah, yang sudah calling Bapak Halun, misalnya, untuk ngasih dukungan yang sama, untuk maju pilih keadaan? Enggak, tapi saya komunikasi sama teman-teman, banyak yang teman-teman di partai-partai lain, semua banyak. Tetapi, saya tidak pernah ada minta dukungan, atau mereka mau mendukung, karena ini sesuatu yang baru, dan ini menurut saya sesuatu yang tiba-tiba, not by planning, gitu. Makanya tadi saya bilang di depan, aneh. Hidup saya ini penuh miracle. Orang yang mau mengantri, bayar pun mau, ini. Saya kalau boleh, saya tidak mau, ini. Tapi, saya dikasih. Yaudah, saya selalu percaya. Ini langit yang ngatur, kata Pak Erlangga. Jadi, langit yang ngatur, Allah sudah menghendaki, yaudah, terima saja. Kun faya kun. Oke. Pilkada Jakarta, kalau kita melihat ke belakang, gitu ya, sesuai yang kita lihat sendiri, Bapak Alunia, ini kan pasti rawan dengan konflik, ya dong. Nah, panasnya Pilkada Jakarta 2017, itu kan kita semua, masyarakat melihat efeknya, gitu. Nah, kalau dari kacamata Bapak Alunia, melihat hal itu seperti apa? Saya pikir, ini kan satu proses. Kalau 2017, ini proses pembelajaran. Kita sudah belajar dengan kos yang tinggi, dengan penuh perjuangan yang tinggi, dan kita tentunya nggak mau kembali seperti itu. Ya, menurut saya, selama Pilkada itu diadakan dengan jujur, adil, gitu ya, dan juga orang-orang yang ikut bertanding bisa memakai kata-kata yang baik, adu program, bukan cacimaki, saya pikir semuanya akan baik-baik saja, ya. Oke, berarti ibaratnya ya kita belajar dari kesalahan, ya. Jangan sampai terulang lagi. Oh, iya dong. Untuk memecah belah tentunya seperti itu, kan? Betul. Ibaratnya dulu, kalau kakek saya bilang, ontabuta aja nggak masuk lubang dua kali, masa kita mau masuk lubang dua kali? Ontabuta lho, bukan geledai lho. Iya, ontabuta aja nggak masuk lubang dua kali. Oke, tapi ini sebenarnya kalau boleh memilih dari babah lu sendiri ketika maju, nanti pengen dipasangin sama siapa sih? Kan saya udah dipasangin sama Mas Kaisang katanya. Oh, iya? Katanya. Tapi asal Mas Kaisangnya mau. Kalau Mas Kaisangnya nggak mau, ya. Saya kan kunci Inggris. Tahu nggak kunci Inggris tuh? Masuk sama siapa aja? Masuk ke baut yang mana aja, saya masuk. Bisa saya dipasangkan sama Mas Anies? Bisa. Sama Pak Ahok saya bisa. Nggak ada masalah. Ya kan? Untuk jadi wakil-wakilnya Pak Anies atau Pak Ahok. Kalau saya misalnya diseminta jadi sesuai surat penugasan, jadi gubernur, saya juga bisa dipasangkan sama siapa? Budi Jiwandono bisa. Budi Man Sujat Miko bisa. Arah Sirait juga bisa. Ahmad Saroni juga bisa. Gampang kok. Mau Amak Kiai, Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Hilal, bisa. Amak Kiai nasionalis, Ustadz Dasa Atlatif juga bisa. Nggak ada masalah. Kita temen baik sebuah. Malah saya bilang, ayo siapa yang mau ikut, saya siapa yang berani, maju bersama, untuk kebaikan. Dan kita nggak cawe-cawe, kita pengabdian. Dan kita buat legacy. Bukan cari kekayaan di sini. Ayo sama-sama. Itu aja. Kalau misalnya mau cari kekayaan, jangan. Kesian. Rakyat sudah banyak penderitaannya. APBD ini cukup besar. Harus segera dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Siap. Berarti bisa dibilang fleksibel ya ketika nanti dipasangkan sama siapapun. It's okay. Oke, karena saya orangnya selalu bisa menyesuaikan diri. Saya ini kunci Inggris. Kemana aja saya berteman, seperti Mbak lihat selama ini, saya berteman, mau ke atas bisa. Mau ke bawah, nggak ada masalah. Lihat aja, hidup saya nggak ada pengawalan, nggak ada ajudan, nggak ada asisten. Jalan kemana aja sendiri, santai. Karena prinsip saya, saya tidak mau banyak musuh. Satu musuh kebanyakan, seribu teman kekurangan. Dan prinsip saya, kalau ketemu orang, marah sama saya. Saya nggak salah. Saya minta maaf aja, selesai kan. Terus kalau orang marah-marah sama saya, karena saya salah, saya minta ampun. Kalau perlu saya gendong dia, minta ampun ya. Selesai kan, ngapain diperpanjang? Atau sosokan, ngapain lu marahin gue gitu? Nggak begitu. Hidup damai-damai aja, banyak musuh ngeenak. Benar, benar, benar. Rukun sama semua orang. Tadi juga sempat disinggungkan sama Bahlun, kalau dipasangin sama Ketua Oma BNU, oke. Berarti hubungan baik dong sekarang ya, sama Ketua Oma BNU? Wakil Ketua Oma BNU, Habib Hilal. Kalau sama Habib Rizik, hubungannya gimana? Alhamdulillah, saya juga baik sama Habib Rizik. Saya hormat, dan beliau juga banyak memberikan ilmu-ilmu agama kepada saya juga. Selain Habib Hilal, Habib Rizik, Ustadz Dasa Ad Latif, itu. Guru-guru saya ini, Alhamdulillah banyak. Dulu Buya Hamka, Kiai Haji Dalan AS, itu semua, itu guru-guru banyak lah semuanya. Jadi makanya, ya, nggak sulit lah buat saya beradaptasi. Saya, ya, udah bilang sekali lagi, kunci Inggris saya. Iya. Siap. Tapi ketika kita melihat sekarang, gitu ya, ini kan ketika mau maju nanti, PKD Bapak Alun melihat Jakarta saat ini, dan ke depannya. Apalagi setelah seluruh pemerintahan ini bakal pindah ke IKN, begitu ya, udah dicicili dari sekarang. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Saya sempat lama di IKN, 30 tahun saya. Saya itu, besarnya dewasa saya di Samarinda. Dihulu Samarinda lagi, kurang lebih tiga hari, tiga malam kalau naik klotok. Dan saya pikir, itu kota yang indah, IKN juga indah. Dan nggak ada masalah, kalau ibu kota pindah ke sana, berarti di sini kan bukan ibu kota. Tapi, saya akan buat Jakarta menjadi kota idaman, kota masa depan. Yang tidak macet lagi, tidak banjir lagi, dan masyarakat warganya sejahtera. Itu aja yang kita bikin. Amin deh kalau gitu, karena kita bakal tinggal di Jakarta. Dan juga, jangan lupa, kita nanti kalau ibu kota pindah ke sana, yang paling kita harus beresin adalah polusi udara. Kita selalu bicara stunting, stunting. Kita lupa, anak kita sering batuk pilek. Itu karena apa? Ispa. Tahu nggak ispa singkatan dari apa? Infeksi saluran pernapasan akut. Bagaimana menyiasatinya? Yaitu green energy. Semuanya. Kita mulai pakai mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, semua emisi-emisi, kendaraan-kendaraan umum yang berbaran bakar, emisinya jelek. Kita semua ketat, kita kontrol. Karena ini kan polusi, ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kita nggak tahu berapa duit BPJS yang dikeluarkan itu, ratusan triliun, itu karena penyakit-penyakit ispa, banyaknya itu. Dan kita ini polusi, kita sudah gawat. Sudah paling tinggi di dunia, ini polusi kita ini. Jadi makanya tingkat kesehatan masyarakat harus diperbaiki. Itu juga berbicara masalah padatnya Jakarta ya, kemacetan, terus banyaknya kendaraan. Memang kan berarti dengan nanti pindah ke IKN, akankah berkurang? Insya Allah berkurang. Karena pabrik-pabrik yang di dalam Jakarta juga akan kita atur. Cerobong-cerobong, dia punya boiler-boilernya, kita akan suruh periksa semuanya. Karena itu warga yang tidak mengerti, yang tinggal di sekitar pabrik, itu pabrik tidak boleh lagi di daerah pemukiman. Pabrik harus dipindahkan ke daerah industri. Kalau pemukiman kesian, warga-warga setempat yang tidak mengerti menjaga kesehatan, itu kena asap-asap itu, itu kena penyakit. Mereka nggak tahu. Jadi kita akan beri penyuluhan-penyuluhan yang lebih baik. Oke, berarti bisa dibilang ya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, juga diperhitungkan sama Boba Halur. Terutama itu. Terutama. Dan sebagai pengusaha yang sukses, mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, nanti kira-kira seperti apa? Kalau terpilih. Kalau terpilih, masyarakat ini, kita harus, saya sih kepengen, semua masyarakat jangan berpikir jadi ASN atau pegawai negeri. Jadilah pengusaha. Karena sumber daya alam kita banyak. Negeri kita yang gemari Palojinawi ini harus dikelola oleh kita sendiri. Makanya, kalau nanti insya Allah, di Jakarta misalnya nih, punya tambang pasir gitu, di Jakarta. Ayo, masyarakat buat kooperasi. Kita galakkan kooperasi, kita besarkan mereka sama-sama. Ya kan? Terus kalau ada, misalnya ketemu perikanan yang di Laut Jawa sini, yang di dekat Pulau Seribu gitu. Kita berikan kesempatan masyarakat kita. Jangan sampai kita selalu mengandalkan orang-orang asing. Sehingga kapan kita ini, kita anak-anak bangsa ini mampu. Nah, makanya saya bilang, kita harus perbanyak sekolah-sekolah, kita harus perbanyak rumah sakit. Kenapa? Kalau sekolah-sekolah, supaya warganya pintar. Rumah sakit, supaya warganya sehat. Kalau dia pintar, sehat, nggak akan membebanin anggaran negara lagi. Dan kalau dia pintar, dia cerdas, dia akan bisa jadi pengusaha-pengusaha yang handal. Kalau nggak, dia selalu berpikir, nah, udah dah, mendingan jadi pegawai negeri aja, gajinya pasti, jam 8 masuk kantor, jam 5 pulang. Ada pensiunan juga? Ada pensiunnya lagi, udah diimpatin pensiun. Dan nggak boleh lagi berpikir pensiun, sebab saya sudah mengalami. Kalau kita, saya sangat kesian sekali, warga-warga kita, umur 55 sudah pensiun. Padahal, mereka masih enerjik. Mereka masih efektif, tenaga dan pikirannya. contohnya saya, saya 67 tahun. Saya masih bisa, bahkan kalau saya nggak ada kegiatan, saya kayak lumpuh. Otak saya lumpuh, kaki saya bisa lumpuh. Jadi dengan ada kegiatan, saya nggak pernah tidur siang, kecuali badan nggak enak. Saya pagi, bangun, sholat subuh, langsung sampai malam jam 10, baru istirahat. Jam 10, jam 11. Pagi udah bangun lagi. Yang penting, jaga makan, olahraga seimbang, otak juga dijaga, mulut dijaga, yaudah semuanya. Jadi sehat lah pokoknya. Mantap, hidup sehat jadinya. Itu yang pertama ya? Empat sehat, lima sempurna. Siap. Ini kalau boleh tahu, boleh diceritain dong, Mbak Balun, awal mulanya, kok bisa dapat nama Hamka ini gimana? Iya, saya waktu itu masuk Islam, di Al-Azhar. Kemudian, Buya Hamka rupanya tertarik kepada saya, untuk menyebarkan siar Islam di kalangan teman-teman. Tionghoa. Lalu Buya bilang, sup katanya, kan saya biasa banyak belajar ke rumah Buya. Satu hari, itu di bulan Maret kalau nggak salah, sebelum Buya sakit. Kamu datang ya nanti. Waktu itu seneng saya dipanggil, saya ingat, saya dari BP7 waktu itu, sekolah penghayatan Pancasila itu, di Pejambun. Saya dapat telpon dari sekretaris saya, waktu itu belum ada handphone, pakai pager Starco. Terus saya telpon dari telpon mobil yang masih warna oranye ke kantor saya, oh dibilang, benar dicari Buya Hamka, disuruh datang. Jadi dari BP7, dulu belum macet, langsung ke sisi Ngaraja di situ. Di Jalan Raden Patah 3, nomor 1 kalau nggak salah. Saya ke rumah beliau, terus beliau bilang, itu hari Senin, Kemis kamu datang ya. Kemana Buya? Di Aula Al-Azhar, di sebelah katanya. Ada syukuran. Syukuran apa? Udah datang aja. Tidak tahu waktu syukuran di sana, beliau mengumumkan, saya sebagai anak ideologisnya Buya Hamka, dan diberi nama Hamka. Ya Alhamdulillah, anak Buya Hamka banyak. Cuman yang dikasih, pakai nama Hamka, saya doang. Ya itu rejeki anak soleh. Sama aja, ini juga rejeki anak soleh nih. Minta kagak, dikasih. Jadi kalau, saya berasa, ini adalah berkat the power of sadako. Kita kagak minta, kita kagak nyari, dikasih. Yang minta, yang nunggu, yang nyari, yang mau bayar banyak, tapi kagak dikasih. Hebat kan? Menurut saya, Golkar adalah partai masa depan. Dia berani, meletakkan satu dasar yang baik, tanpa mahar, terus tanpa membedakan etnis. Ini luar biasa. Ini baru mulai. Dan saya juga akan bilang, kepada rakyat, bahwa saya tidak akan menyuap kalian, dengan iming-iming, supaya kalian milih saya. Tapi saya akan jamin, kesejahteraan kalian, sebagaimana selama ini, walaupun dengan skup kecil, warung nasi kuning saya, selama ini, ini udah ada 20. Jadi, kita buka, dan itu banyak saudara-saudara kita, ojek online, semua menikmati semua. Dan itu, kita akan buat di seluruh kelurahan. Mula-mula mungkin kita akan kecamatan dulu, nanti kita akan sampai ke kelurahan. Dan, kalau APBD, nggak ada dananya, don't worry, saya bisa nge-track kepada teman-teman saya pengusaha, dan saya juga minta CSR dari perusahaan saya. Saya nge-track, nggak malu kok, teman-teman pengusaha saya, saya nge-track. Saya bilang, bos, bantu buat warga, rakyat. Ya kan? Pasti mau, banyak kok pengusaha-pengusaha itu yang suka nelfon saya. Dia bilang, bagaimana nih, katanya, saya mau bantuin nasi kuning. Saya bilang, jangan, sedako kok, sedako saya belum selesai. Ntar dulu, ikut dong, katanya. Itu, padahal mau ikut. Saya bilang, nanti dulu. Jadi Alhamdulillah, sampai sekarang, saya tidak mencari sumbangan dari siapa-siapa untuk warung nasi kuning saya. Sudah 20. 20 warung nasi kuning. Dan yang lucu, yang melakukan, melayani nasi kuning saya, teman-teman yang non-muslim. Melayani saudara-saudara kita yang muslim. Ada yang kelenteng, ada yang gereja, ada yang tokoh-tokoh Tionghoa, ada yang di Cianjur, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, ada yang di PIK, ada yang di Bekasi. Saya bilang selalu sama teman-teman, kalau kita muslim, kita kasih makan orang muslim, bagus. Tapi kalau kita muslim, kita kasih makan orang yang non-muslim, hebat. Sama juga sebaliknya, orang-orang non-muslim bisa melayani, yang muslim makan, hebat. Kalau dia orang nasrani, kasih makan orang nasrani, bagus. Tapi kalau dia kasih yang berbeda agama, itu hebat. Karena apa? hatinya memang benar-benar cinta kasih. Karena agama kan mengajarkan cinta kasih. kalau saya percaya, saya sebagai muslim, saya diajarkan. Islam itu rahmatan lil'alamin, bukan rahmatan lil'muslimin. Oleh sebab itu, walaupun saya berbeda agama dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya, saya harus memberikan rahmat buat mereka semua. Bukan berarti mereka tidak muslim, saya nggak boleh membagi rahmat kepada mereka. justru. Islam rahmatan lil'alamin harus bagi, bukan rahmatan lil'alamin ini. Oke, Bapak Alunik kan memang terkenal juga sebagai pengusaha yang sukses. Tapi boleh diceritain dong, gimana sih awalnya merintis karir di dunia bisnis ini bisa sesukses sekarang? Gini, pertama kita harus tahu tujuan hidup kita dulu. Makanya saya bilangkan kepada generasi muda, jangan berpikir jadi pegawai negeri atau pegawai orang. Selalu berpikir mau jadi orang kaya. Soal prosesnya menjadi pegawai orang atau pegawai negeri, fine, nggak apa-apa. Cari modal dulu. Tapi setelah-setelah duitnya ada, harus berani. Jangan kita punya hayalan, kita biarkan berputar di kepala. Mimpi-mimpi kita harus kita implementasikan, realisasikan. Jangan cuma di kepala, kita ngayal begini-begini, tapi nggak jalan-jalan. Ngayal, eksekusi. Ngayal, eksekusi. Gagal, ulang lagi. Gagal, ulang lagi. Gitu aja. Pasti ketemu jalannya. Seperti saya bilang, onta-buta aja nggak masuk lubang dua kali. Masa kita mau masuk lubang dua kali. Coba kan mungkin ada yang berpikir, ketika di dunia bisnis, itu kan memang nggak segampang gitu ya. Ada yang memang, ya itu tadi seperti Pak Malu bilang, jatuh bangun, jatuh bangun, gagal, coba lagi, coba lagi. Sampai akhirnya menemukan. Tapi banyak yang udah hopeless duluan. Karena kan kita baik lagi ya, ngomongin soal modal. Nah, sebagai pengusaha, ada tips and trick-nya mungkin ini gimana? Modal ini. Gini, makanya saya bilang, apakah saya ini salah satu orang yang sangat beruntung? Tapi saya pikir semua orang juga bisa. Saya juga jatuh bangun, jatuh bangun. Waktu itu modal habis. Tapi bisa bangkit lagi, menurut saya, ya semua bukan kepintaran saya. Jadi semua pasti ada gerak Allah. Saya berkali-kali jatuh. Bahkan dulu waktu mulai usaha juga, saya memang apa ya, hemat sekali waktu mulai usaha. Dapat duit 10 perak, yang saya belanjain 1 perak. Gimana nih gitu. Dapat duit 100 perak, yang saya belanjain paling 5 perak. Yang lain tabungin. Saya selalu berpikir, kalau lagi krisis, ini kita ada tabungan. Ya ternyata, ya alhamdulillah. Pada saat krisis, harga barang semua, properti turun-turun-turun, semua nggak ada yang beli, daya beli nggak ada. Saya pas ada tabungan, saya tinggal beliin. Terus nggak lama, ditunggu 4-5 tahun naik, saya jualin. Jadi, ya ini tinggal ketepatan waktu. Ketepatan waktu juga, bukan karena kita hebat, feeling kita. Itu saya berasa, saya dituntun di bimbing. Saya setiap mau mengambil keputusan, kalau saya lagi galau, ya saya sebagai muslim. Saya ada, saya mungkin ngaji nggak pinter, tapi saya percaya, ada satu surat, surat Al-Fatihah. Saya baca-baca aja terus, sampai seratus kali, seribu kali saya baca, terus secara tidak langsung, saya hampir tidur tuh, kalau baca itu tuh ngantuk, setengah ngantuk-ngantuk itu tuh. Terus, kayak ada sesuatu, yang memberi pikiran saya, oh jalan keluarnya begini, jalan keluarnya begini, begini, begini. Jadi, besoknya saya akan coba, pakai cara-cara itu. Ternyata ketemu tuh, dapat jalan keluarnya. Dapat jawaban, dapet jawabannya semua. Dan, Alhamdulillah, 90% jawabannya tepat. Berhikmat dari situ ya. Nah, saya percaya itu, karena Allah. Nah, Allah memberikan itu, karena memang dia mau, dia pilih orang yang dia mau. Dan saya percaya juga, itu adalah bagian, the power of sadako. Makanya, kita berbuat baik aja deh, jangan culas, jangan curang. Ya, Allah kasih rejeki, juga bagi-bagi deh, jangan diumpetin di kantong aja. Ya kan, pasti Allah tambah, kalau diumpetin di kantong, gak nama-nama lagi. Allah gak kasih. Jadi, itu sebenarnya prinsipnya ya, semakin sering, atau semakin banyak kita memberi, juga semakin banyak kita mendapat, bukan malah kita pelit, jadinya kita berpikir, sebentar dulu, gak begitu matematikanya. Makin sering memberi, tapi kita gak pernah kerja, ya abis juga dong. Juga bukan, ntar saya bilang, nih, saya kasih motor, besok lo dapet kijang. Gak begitu matematikanya. Yang penting gini, feeling kita aja, kita lihat, duit kita, rejeki kita ada berapa, gak usah so-soan, lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jangan. Kita misalnya, kalau kita memberi orang, bantuan misalnya, sejuta, gak akan buat kita susah. Gak buat kita jadi kelaparan, atau jadi minjem sama orang. Kasih sejuta. Tapi kalau buat kita susah, kasih 100 ribu, atau kasih 10 ribu, seikhlasnya. Kalau orang bilang, kok kasih kecil amat, kasih apa, harus banyak. Eh Tuhan tidak nilai, kita gede kecilnya memberikan, tapi dinilai ikhlasnya. Kalau memberi cuma, nih gue Tuhan, gue kasih gedean nih, supaya Tuhan ntar kasih gue gede. Tuhan marah, karena itu jual beli sama Tuhan. Gak boleh. Jadi kasih ikhlas aja, jangan ngarep dibalas. Dibalas Alhamdulillah, dibalas wasyukur Lillah. Ya kan? Gitu aja. Ya intinya kan memberi ya, tapi kita tidak mengharapkan, dihutang sama Tuhan. Intinya kan memberi, karena kasih itu. Karena kasih. Jadi kita lihat, ah kesian nih orang. Udah kasih aja. Jangan, ah kasih banyak kan lah, ntar Tuhan gantiin. Lebih banyak gitu. Enggak, matematiknya gak begitu Tuhan. Ya itu konsep yang salah sebenarnya. Boleh cerita sedikit, Bapak Lur, awalnya, kalau boleh tahu nih, sehingga tertarik waktu itu, hijrah dan mu'alaf, gimana? Nah itu juga, saya juga, kayak mimpi aja itu. Jadi saya memang sejak kecil, teman-teman saya tuh muslim semua. Saya kalau mau pergi bareng, suka orang tuanya bilang, eh sholat dulu. Saya suka nanya, sholat apa sih? Kadang-kadang pagi-pagi, saya mau ajak dia, jalan-jalan ke Monas, lari pagi gitu. Ibunya bilang, enggak, enggak, enggak. Ntar abis sholat subuh dulu katanya. Kita nungguin di rumahnya. Apa sih? Sambil jalan olahraga sama teman-teman, sholat tuh apa? Kata teman saya. Itu sholat, kita menghadap Tuhan, terima kasih sama Tuhan, bahwa hari ini, kita udah dikasih hidup lagi, dikasih nafas lagi gitu. Oh gitu, itu kan masih waktu, masih anak-anak umur 10 tahun lah. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya kembali, saya tugas di Samarinda. Samarinda itu, teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, orang Kutai, orang Bugis, orang Madura. Jadi, waktu itu, Samarinda itu sepi. Jadi, begitu jam 5 sore, udah gak ada kehidupan di sana. Jadi, tinggal malam yang ada adalah, saudara-saudara kita dari Madura, Bugis yang dagang di kaki lima, batu cincin. Saya suka nongkrong di situ. Dan mereka semua, muslim semua, kadang-kadang pas begitu, jam isa, mereka bilang, eh, tungguin ya dagangan gue katanya, gue mau sholat isa. Saya juga banyak tanya, apa sih, lu kok harus sholat-sholat begitu, tertib banget, dia ceritain, tapi, gak masuk juga, tapi belakangan terus, teman-teman saya yang Tionghoa di sana, ngajak, yuk sunat-sunat yuk katanya. Sunat, ngapain sunat, bersih-bersih katanya. Saya pergi sunat, saya sunat di rumah sakit umum, di mantrinya. Jadi, di sunat saya, di sunat saya di sana, terus karena temannya lingkungan Islam, kemudian satu hari, saya berasa, kayaknya gue kepengen kenal Islam lebih jauh deh. Orang Islam tuh disiplin banget ya, jam-jam tertentu dia harus stop, dia tinggalkan semua, dia terima kasih sama Tuhan. Saya bilang, tapi kapan ya? Saya bilang, eh, satu hari saya baca majalah, ih, ada orang masuk Islam, di mana? Di Al-Azhar, mendadak itu, kayak dapet hidayah, udah ah, gue mau masuk Islam hari ini. Saya datang, datang Kak Lazar, saya ketemu Bu Yaham Kak. Saya bilang, mau masuk Islam bagaimana? Saya nanya. Siapa yang mau masuk Islam? Saya. Oh gampang, dua kalimat sahadat aja katanya. Oh yaudah, nanti saya bilang, besok-besok saya balik lagi. Jangan katanya, gak boleh pulang kamu katanya. Kenapa? Kalau aku udah mau masuk Islam, harus masuk Islam sekarang. Loh, kok maksat? Saya bilang, bukan maksat nak katanya. Kamu harus masuk Islam karena tanggung jawab Bu Yaham katanya. Kalau kamu pulang dari sini, terus kamu meninggal sebagai orang yang bukan Islam, padahal kamu udah mau masuk Islam, dosanya Bu Yaham yang tanggung katanya. Oh begitu? Aturannya saya bilang, iya katanya. Saya bilang, saya belajar dulu, saya kagak ngerti Bu Yaham. Udah ikutin Bu Yaham aja, bicara katanya sini. Jadi ikutin. Ini, salaman sama Bu Yaham. Bismillahirrohmanirrohim. Asyadu Allah ilaha illallah, wa asyadu anda Muhammad dan Rasulullah. Dah, kamu muslim. Udah, udah ikutin. Oh begitu? Simpel. Udah, ntar belajar ngaji, apa semua, belajar sholat, apa semua. Ntar bukunya Bu Yaham kasih. Udah kayak sebenernya, udah kayak main Lego aja, tak, 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 semua. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, hidayah sudah datang, udah gak ada yang sulit semuanya. Makanya saya bilang, bisnes juga kalau Allah sudah berkehendak, rejeki udah Allah mau berikan, udah gak ada yang sulit. Makanya kita hati harus bersih. Dan jangan memilah-milah berkawan. Saya berkawan sama siapa aja. Orang kaya, orang kecil, semua berteman. Orang keras, orang lembut, semua berteman. Gak ada masalah. Baik laki, perempuan, walaupun bukan perempuan, bukan laki, gitu juga. Saya temen. Iya kan? Sama hewan-hewan, saya berteman. Setiap pagi, temen saya hewan, yaitu burung-burung bango. Saya spesial beliin lele, dia datang di tempat saya, saya sweet-in, dia datang, saya kasih makan lele. Dan saya suka kasih makan-makan kucing, gitu. Kucing-kucing di jalan tuh, saya suka bawain makanan. Kalau saya jalan, saya bawa jagung, atau bawa makanan kucing. Kalau jalan di Taman Surupati, ada kucing-kucing liar, kita kasih semua. Iya kan? Itu kan, makhluk Tuhan juga. Betul. Penting agar semua makhluk Tuhan, sejahtera ya konsepnya. Ini yang unik juga dari Bapak Halun, ini banyak bangun masjid di jalan tol. Ini gimana sih konsepnya, idenya datang dari mana, kalau boleh tahu? Sebenarnya, saya hari itu, punya niat, mau bangun 10 masjid. 10? Oke. Tapi, seketika ditanya teman-teman, waktu itu, kira-kira mau bangun masjid berapa ya? Eh, ini mulut disentil Allah kali ya? 1000 katanya, keluarnya. Saya bilang, ya sudah, berarti kehendak Allah, mau 1000, tapi Alhamdulillah. Sudah 8 sih, baru 8 gitu. Jadi, sebenarnya, niat bikin masjid itu, bukan apa-apa. karena satunya kebutuhan, kebutuhan terutama dekat, buat kantor-kantor saya, itu harus ada tempat ibadah, ya kan, terutama kepada saudara-saudara kita, yang kebenaran, karyawan saya mayoritas muslim. Jadi, saya harus berikan tempat ibadah. Nah, terus saya bikin arsitekturnya, yang oriental look, Chinese look. Orang tanya, kenapa begitu? Bangunannya kayak kelenteng. Enggak, saya bilang, ini buat siar, supaya orang-orang Tionghoa tahu, bahwa, Islam itu, dengan orang-orang Tionghoa, tidak ada masalah. Kan, orang-orang Tionghoa selama ini, selalu berpikir, Islam itu, keras. Islam itu, lambangnya pedang, katanya. Saya bilang, enggak, coba aja, lihat saya muslim. Dan, Islam itu, sama orang Cina, sebenarnya, enggak ada masalah. Karena, ada kalau enggak salah, kata-kata, apakah itu, kata-kata mutiara, apakah hadis ya. Kata-katanya gini, utlubul ilma, walau bisin, tuntutlah ilmu itu, walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ada. Biasanya diajari, nama guru saya. Dan, ternyata, di situ kejelas, Rasulullah, mengatakan itu, katanya. Jadi, bahwa Rasulullah, di jamannya aja, tidak ada masalah sama Cina. Bahkan, kalau saya bisa, menjabarkan, bahwa Rasulullah tahu, kalau mau nuntut ilmu, itu di Cina. Iya kan? Cina itu, ternyata sekarang, kalau kita lihat, ada Amerika, ada Eropa, ada Rusia. Siapa yang berani, ngelawan sama Amerika? Rusia aja gak berani, Eropa gak berani, Cina berani, mau boykot-boykotan, lawan dia. Coba kita lihat, negara super power, yang mana yang berani, lawan Amerika, kalau bukan Cina sekarang. Jadi, apa yang diproyeksikan, sama teman-teman, saudara-saudara muslim, di jaman Al-Sulullah, bahwa, tuntutlah ilmu itu, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, ini, kesampaian semuanya. Coba lihat, produk Cina, menyerbu kemana-mana. Dan, ternyata, Cina-Cina, yang memberi bantuan, di Afrika, di mana, tidak pernah menjajah, dan tidak pernah memaksakan kehendak, dan tidak pernah cawe-cawe di politik. Jadi, kalau kita, mindset kita, masih berpikir, orang Cina-Cina itu, coba kalian ke timur tengah, di Afrika, maupun di daerah Irak, itu orang Cina, kadang-kadang makan, itu pedagangnya, bilang, gak usah bayar, katanya. Karena kita saudara, dan kamu banyak bantu, bikin bendungan, apa segala macam. Hebat, sekarang coba lihat, investasi asing, di mana yang mau, transfer teknologi, di Indonesia. Cina mau, bikinin, kereta cepat wuss, bikinin, nikel, smelter, dia bikinin. Tapi dulu, free pot kita, boro-boro, dibikinin. Iya kan? Dipaksa, baru bikin sekarang smelter. Oke. Gitu. Nah, jadi, kalau menurut saya sih, apa yang ada saat ini, sebenarnya bukan karena kepandaian saya, tapi saya selalu belajar, dari guru-guru saya, terutama, Bu Hamka itu selalu menekankan, kalau kamu mau menjadi manusia, harus yang beruntung. Beruntung bagaimana? hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, berarti kamu orang yang rugi. Nah, untuk jadi orang yang beruntung bagaimana? Saya dibilangin lagi, sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang paling bermanfaat, buat orang lain. Jadi, kalau tidak salah, ayatnya itu, hairunas, anfaun, dinas. Oke, mantap. Ini kita, berarti sudah bisa melihat ya, mungkin, beberapa hal-hal yang disampaikan sama Bapak Halun, visi misi ke depan, seandainya terpilih, begitu, tapi, dengan fenomena yang ada, gitu ya. mohon maafin nih Bapak Halun, kalau melihat waktu itu, ada berita yang sering mengembar-gemborkan bahwa, sorry, Islam ini, antilah, sama yang namanya, antek-antek Cina, terus juga, beberapa saudara-saudara kita yang mau baun gereja dirusuhin, apakah nanti, ketika terpilih, Bapak Halun akan mendobrak semua itu? Pasti, toleransi ini harus dijaga, karena, saya akan membuat Jakarta, kota yang toleran, tetapi, tetap harus menghormati, terutama menghormati orang yang beribadah, apalagi saudara-saudara kita yang muslim, juga tidak boleh diganggu, sama juga, saudara kita yang muslim, tidak boleh mengganggu, kalau di Islam itu ada diajarin, lakum dinukumu aliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, oleh sebab itu, saya pesankan kepada teman-teman, percayalah, teman-teman, saudara-saudara muslim itu baik, karena semua diajarkan baik, rahmatan lil'alamin, jadi rahmat buat semua, tapi janganlah juga diprovokasi, ya, ada teman-teman kita, yang dari agama yang non-muslim, suka, mengajak-ngajak kita, saudara muslim, oh pindah agama, pindah agama, saya kan tahu, saya pernah jadi non-muslim, ya kan, sehingga saya tahu, itu memprovokasi, janganlah, biarlah, kalau dia dapat hidayah, nggak perlu dipaksa-paksa, dia akan pindah sendiri, sama, saya dulu non-muslim, saya dapat hidayah, saya nggak dipaksa-paksa, pindah sendiri, jadi, jaga kerukunan ini, lakum dinukum wali hadin, itu kita pegang, agamamu, agamamu, kita hormati, agamaku, agamaku, tolong hormati juga, itu aja, jadi, toleransi itu harus kita jamin, keberagaman ini harus kita jamin, kita jaga semua, sebab di jaman Rasulullah juga, saya diajarin sama guru saya, Wakil Ketua Umum PBNU, bahwa itu ada datang satu temannya Rasulullah, dia bilang, itu ada kaum Kristen Najran, dia mau bangun tempat ibadah, kalau nggak salah ya, terus Rasulullah bilang, kalau dia datang, dia minta dibuatkan tempat ibadahnya, kita harus membuatkan tempat ibadah itu, dan itu bukan berupa pemberian dari kita, apa kurang rahmatan lila lamin, apa kurang legowo umat Islam, sampai begitu, tapi ya, jangan diprovokasi, saya jamin teman-teman muslim, pasti akan menjaga semua, dan akan toleran, kalau yang penting, jangan diprovokasi lah, itu aja. Ya begitu juga, yang lain juga ya, kalau yang ini jangan memprovokasi, yang ini juga jangan memprovokasi, yang ini, kalau ada yang keras-keras itu, saya kembali lagi mengatakan, yang keras itu kan, masalah penafsiran yang berbeda. Tadi kan saya bilang, tadi pagi saya masih bilang sama teman-teman, kita seiring berjalannya waktu, terjadi modernisasi. Ya kan, kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya, agama kita, tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu hablu minallah, tapi kan, kehidupan kita di dunia ini, tanggung jawab kita manusia dengan munusia, hablu minannas, itu kan, jadi harus seimbang. Kalau kita nggak seimbang, kita urusannya sama Allah, kadang-kadang nggak nyambung sama manusia, akhirnya ribut. Makanya, biarkan, manusia dengan manusia punya cara, dengan tata kerama sendiri. Manusia dengan Tuhan, punya tata keramanya sendiri, sudah diajarkan di Al-Quran, atau di Al-Kitab, semua udah ada. Terakhir nih, Bapak Halun, diselah-selah kesibukan, Bapak Halun sekarang, masih sempat, punya kualitas sama keluarga, dan juga ngecek ini, nasi kuning masih sempat berarti? Masih, saya suka melayani nasi kuning, sendiri? Di kantor, iya, di kantor itu, jam 11 sampai jam 12, nasi kuningnya buka, itu buat para teman-teman THL dan OJOL, kadang-kala di Taman Suropati juga kita ada, di Sentul Barat juga kita ada, jadi tidak, masjid itu tidak semuanya di jalan tol kami. Kadang-kala ada masjid-masjid yang, apa ya, setengah musibah lah, ada, ya ada di limo, itu orang punya masjid, dijanjikan orang akan membangunkan, terus tau-tau dia disuruh bongkar, dirubuhin, terus dia pinjam tempat saya, saya bilang, dia mau bangun sendiri, saya bilang, saya bangunin, saya bilang, saya bangunin, pinjam 2 tahun, ternyata udah 2 tahun itu orang gak bangunin, tiangnya doang yang berdiri, yang lain gak ada iniin, yaudah saya yang bangun di sebelah sini. Terus lagi, ada SMA Negeri 24, yang kita akan resmikan 17 Agustus ini, sama, alumni-nya, menjanjikan ngebangunin, diroboin lah sama guru-gurunya, itu masjid, begitu suruh bangun, duitnya diminta, pada kakak keluar, akhirnya nyarinya ke Baba Alun, datang ke saya, saya bilang, Pak Kepala Sekolah, kenapa gak cari murid-murid, Bapak kan udah ada yang kaya-kaya, iya Pak, mereka bilang, belum ada, oh yaudah, jadi Pak Kepala Sekolah, mau sama saya yang bangunin, tapi saya kan bangunin, gayanya oriental, gak apa-apa Pak, kami gak keberatan, katanya, daripada saya malu Pak, sama orang tua murid, karena ini masjid saya bongkar, karena saya percaya, ya jadi gitu, ya kita selalu husnul zon, kita gak boleh suhuzon di agama, saya kan bilang, kalau husnul zon, sama Allah, kalau sama manusia, tetap aja kita harus suhuzon, ya kan, bener gak, saya bilang sama teman-teman, yang di jalan limau itu, waktu dia bilang, dia mau dibangunin, 5 miliar, dananya udah ada, lihat dulu dananya, ada gak di bank, kalau cuma ngomong doang, enggak, nah teman-teman, saudara-saudara muslim kita, di depok, di limau ini, selalu bilang, ilahi ta'ala lah pasti, kalau ini dia gak bohong, kita percaya, tapi saya bilang gini, bener, tapi kita harus lihat dulu duitnya, kan di Islam kan diajarkan, kikrok, suratnya ada, bacalah, berarti kita harus cerdas, kita harus pinter, akhirnya bener, sekarang, gak bisa dapat pembangunannya, untung saya bangunin, sementara punya masjid di seberangnya, masjidnya belum telar, sekarang teman-teman, semua umat Islam di sana, karena sholatnya di tempat saya, jadi kayak balai rakyat, bisa sholat, bisa arisan, macam-macam di situ, saya bikin, pakai, saya bilang 2 tahun, sengaja saya bilang 2 tahun, ternyata, udah, Desember ini 2 tahun, baru tiangnya doang, kesian kan, tapi saya pasti perpanjang lagi, gak apa-apa, cuma saya kan, maksudnya, kalau ada 2 masjid, saya harus ngalah, saya tutup, tapi kalau gak ada masjid di situ, karena dia dijanjiin gak dibangun, pakai aja masjid ini, di tanah saya, di Jalan Bonak, di Limau, Depok, gitu. Oke, ini boleh, Bapak Walun, kasih pesan-pesan nih, untuk generasi muda sekarang, milenial dan genzi khususnya, untuk tetap menjaga toleransi, dan kerukunan, ya, ketika nanti, sebagai gubernur, ya, kalau terpilih, gitu kan, bagaimana tetap kita, menjaga kerukunan, masyarakat Jakarta ini, karena kan beraneka ragam, ya, di Jakarta ini sendiri, boleh diberikan pesan? Ya, teman-teman, terutama, adik-adikku, dari generasi muda, sudah gak jamannya lagi, karena berbeda suku, berbeda agama, kita jadi bermusuhan, kita semua makhluk Tuhan, dan supaya diketahui, teman-teman, saya punya menantu, dari Nusantara, sampai Mancanegara, menantu saya, yang pertama, yang perempuan, anak mantu perempuan saya, anak laki saya, kawin sama orang lahat, ya, mantu perempuan saya, orang lahat, anak perempuan saya, kawin sama lelakinya, suaminya, yang satu lagi, orang Irak, jadi dari Nusantara, sampai Mancanegara, dan kami rukun, gak ada masalah, jadi, maksudnya, banyak loh, saudara-saudara kita, walaupun perbedaan agama, perbedaan suku, ada kok manfaatnya, cobalah kita, merenung sejenak, bahwa kita lihat, berapa banyak, misalnya kita ambil contoh, pabrik, Hindomi, karyawannya, itu muslim semua, 90 persen, 95 persen, dan setiap tahun, itu ratusan orang, diberangkatin haji, mereka tidak membedakan kita, nah saya, di kantor saya, mungkin, 97 persen, muslim, yang asli, yang Tionghoa, cuma 3 persen, saya pun tidak membedakan, dan mereka pun juga, gak membedakan, sudah gak jamannya lagi, kita bicara soal ras, kita semua, anak bangsa, adalah ciptaan Allah, ya kan, kalau sama hewan, kita bisa sayang, masa sama saudara, sesama manusia, kita harus saling benci, marilah, kita bersatu, tidak lagi ada istilah, pribumi, dan non pribumi, kita semua, satu bangsa, satu tanah air, percayalah, saudara-saudaraku, kami, misalnya, dari Tionghoa, kembali ke Cina, kami gak diakui, ya kan, kesian sekali, nasib kami, jadi kami selalu mengaku, setiap kami, cobalah, di imigrasi di luar negeri, misalnya, contoh di Singapura, what is your nationality, kita gak bilang, oh I'm Chinese, Indonesian, enggak, I'm Indonesian, coba kita lihat, pemain bulu tangkis, kalau menang, semacam Rudy Hartono, apa dia bilang, dia keturunan Tionghoa, enggak, dan kita, tepokin tangan, Indonesia, 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 tapi kalau ada korutor, yang orang Tionghoa, kalian menghujat semua, orang-orang Tionghoa, sedih lah, banyak lah, teman-teman Tionghoa, yang baik-baik, yang cinta tanah air, yuk, kita sama-sama, kita rukun, bergandeng tangan, membangun negeri tercinta, pasti kita bisa, ya, jangan pernah ragu, ya, kami, saya Tionghoa, saya cinta, Indonesia, dan saya gak pernah punya, dua tanah air, I love Indonesia, saya hidup dari Indonesia, saya besar di Indonesia, saya akan mati, sebagai orang Indonesia, hidup Indonesia. Wow, luar biasa, sangat memotivasi sekali, Bapak Halun, terima kasih banyak, udah ngobrol, udah memberikan banyak insight juga ya, ke kita, dan juga sahabat liputanam.com, boleh kepan-kepan nanti, saya mau jajan nasi kuningnya dong, boleh, boleh, ya, ya, sahabat liputanam, itu tadi, obrolan kita di Bincang Liputanam, bersama dengan Bapak Yusuf Hamka, alias Bapak Halun, keren banget ya, motivasi dari beliau, insight dari beliau, yang kita dapat, ini bisa dijadikan bahan pembelajaran, untuk kita tentunya, toleransi, dan juga cinta kasih, antarsama umat Indonesia tentunya, yaudah, kalau gitu, saya lakukan terima, pamit ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, di Bincang Liputanam, kita ketemu lagi nanti, dengan arus sumber lainnya, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati!